Tingkat pertahanan tubuh ada ketiga. Untuk penemani toksin, 1 fase diskur, 2 fase putosal, 3 fase penembangan tumor. Racun akan dikeluarkan dari tubuh sebagai, nah tadi ya, dalam bentuk keringan. Artinya secara alami, Bapak Bajan. Ada proses pembuangan racun secara alami melalui keringan. Melalui urin. Dahak, ataupun kotoran di BAB ya, Bapak Bajan. Jadi, racun akan dikeluarkan tubuh ya. Ini tingkat pertahanan pertamanya. Jadi, secara alaminya, itu tubuh membuang racun melalui yang sifatnya, racun yang sifatnya larut oleh air, dibuang melalui keringan. Melalui urin. Ada juga dalam bentuk adahak. Nah, yang tidak lalut oleh air melalui BAB. Atau kotoran ya. Nah, ada tingkat pertahanan berikutnya adalah fase food side. Jadi, racun akan dikristalisasi atau dikombinasi dengan batman lebah. Yang mana seperti halnya mengkristal menjadi asam urah. Dan membentuk seperti halnya kolesterol dan lemak ini. Nah, seperti contoh racun itu yang dibawa permukaan kulit diantara adalah seperti cerawah. Itu adalah racun yang sifatnya tidak larut oleh air. jadi dia di bawah permukaan kulit. Di tingkat pertahanan ketiga di mana fase pengembangan tumor ya. Racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh setelah jangka waktu yang lama akan bergembang menjadi masalah kesehatan. seperti yang ini tumor Bapak Ibu. Jadi, racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Makanya Bapak Ibu harus punya pemahaman ya. Ini adalah fase di mana tingkat pertahanan ketiga. Jadi, kalau racun dalam tubuh kita tidak bisa dikeluarkan tadi kan mulai dari secara alami ya. melalui BAP, melalui urin, itu secara alami. Tapi ada juga racun yang tidak mudah untuk dikeluarkan. Nah, ini yang harus diwaspada.